Assalamualaikum sahabat kita sekarang berada di Mencos nama yang unik yang ada di daerah Salemba Tengah, Jakarta Pusat ada apa di sana? ada Masjid Ar-Rahmah apabila kita melihat peta kuno ini yang tersimpan di salah satu museum di Australia di peta ini kita lihat daerah Keramat Sawah Salemba Tengah dan juga Paseban di persimpangan 4 ini terlihat ada tanda masjid inilah Masjid Ar-Rahmah yang akan kita lihat fotonya pada tahun 1916 inilah foto Masjid Ar-Rahmah pada tahun 1916 berarti lebih dari 100 tahun usia masjid tersebut berikut ini foto masjid pada tahun 2021 di bulan Juni sudah berubah total tidak ada lagi sisa-sisa kekunoannya saya berdiri di depan jamu bukti Mencos ini adalah jalan Salemba Tengah tembus ke jalan Praboka sebelahnya adalah jalan percetakan negara di antara kedua jalan ini dulu ada sebuah pasar namanya Pasar Mencos ini adalah Masjid Ar-Rahmah ini jalan ke Paseban yang menembus Salemba Raya ini adalah jalan Salemba Tengah yang tembus juga ke Salemba Raya saya tinggal bersama orang tua di daerah dekat sini sejak sebelum sekolah jadi tahu persis mengenai masjid ini karena tempat kami bersolat dan juga sholat tarawi di masa kecil namun baru tahu kekunoannya sejak tahun 2021 ternyata masjid ini sudah ada sejak tahun 1916 saya pun terkejut jadi saya baru tahu ini masjid kuno sesudah saya tidak tinggal di daerah Salemba Tengah ini lagi untuk itu saya mendatangi karena sudah tahu persis di mana lokasi dan bentuk masjidnya saya melakukan observasi belum lama ini di bulan Juni tahun 2021 saya mendatangi masjid ini bukan dalam waktu sholat sehingga tidak ada pengurus masjid yang bisa saya temui adalah seorang pekerja yang sedang merenovasi masjid lampu masjid dan ternyata orang-orang ini adalah penduduk asli sekitar sini dan mereka juga menginformasikan bahwa ada foto di pengurus masjid foto kuno mungkin fotonya sama yang ada di video ini kalau kita lihat bangunan masjid sekarang tidak ada lagi sisa-sisa kekonoannya semua sudah bangunan modern berbentuk tambahan artinya tahap demi tahap bangunan masjid ditambahkan seperti misalnya untuk pengurus masjid atau untuk bagian budu atau untuk aktivitas masjid lainnya jadi tidak ada lagi sisa-sisa masa lalu sebenarnya dekat rumah kami dulu ada masjid yang lebih dekat namun lebih kecil kami sholat jumat selalu datang ke sini karena penceramahnya sangat menarik yang selalu mengkritik pemerintahan orde baru yang tidak sejalan dengan agama Islam menarik sekali tempat ini dan selalu ramai dikunjungi para jamaah setiap sholat jumat pada masa lalu sekitar tahun 1980-an pada masa lalu di seberang masjid ini tempatnya di depannya dulu ada pasar yang seperti saya sebutkan sebelumnya namanya pasar mencos pasar tersebut tidak besar kecil sekali kalau menurut saya yang sekarang dijadikan taman di tengah-tengahnya sama nasibnya dengan pasar genjing di jalan rawa bangun di dekat jalan pramuka itu pasarnya lebih besar pasar genjing namanya namun belakangan oleh pemerintah kota dibongkar habis dijadikan taman karena dahulu pasar mencos dan pasar genjing ini sangat kumuh yang berdagang di situ adalah para pedagang tradisional kalau arti dan makna nama mencos saya juga kurang paham walaupun saya berpuluh tahun tinggal di daerah situ mungkin orang-orang tua yang masih hidup yang mengerti karena kebanyakan di sini adalah masyarakat asli Jakarta yaitu penduduk Betawi yang masih tinggal di kawasan Beluntas Sariba Beluntas dan juga di sekitar Rawasari dan sebagainya mungkin mereka tahu dari mana asal-usul nama mencos tersebut sekarang saya berdiri di bekas pasar mencos yang harus menghadap ke arah Masjid Ar-Rahmah ini adalah posisi Masjid Ar-Rahmah yang menghadap ke jalan percetakan negara kalau di sebelah satunya sebelah lainnya adalah yang menghadap ke jalan Pasepat sekarang kita melihat ke jamur bukti mencos yang ada persis di seberang Masjid Ar-Rahmah di jalan Salemba Tengah ini adalah gambar-gambar kuno jamur bukti mencos yang ada sejak tahun 1950 di Salemba ini saya pun belum lahir konon pendiri jamur bukti mencos berasal dari Solo warga negara keturunan Cina yang pindah ke Salemba Tengah membangun warung jamur yang sangat sederhana pada masa lalu walaupun saya sudah tahu sejak kecil warung jamur bukti mencos ini namun saya bukan penggemar jamur jadi sekali-sekali saja pernah mencoba untuk masuk angin sekarang ini kalau saya mampir ke sini saya makan bubur kacang hijau yang enak dan juga lontong yang enak pernah saya tanyakan kepada petugas jamur di sini bahwa sekarang ini generasi ketiga dari keturunan yang pertama jadi walaupun ekonomi lagi sulit dan pandemi covid jamur bukti mencos tetap buka dan malah membangun sampai tiga lantai padahal ini masa sulit dan masih masa pandemi luar biasa mereka bisa bertahan artinya lagi banyak orang dalam masa sulit ini makan jamur biar sehat jadi pada waktu sudah hulu sahabat di sini yang dijual hanya jamur beras kencur dan sejenisnya sekarang kita bisa makan yang lain-lain makanan kecil sepertinya jamur bukti mencos ini bermetamorfosis menjadi cafe jamur yang modern dengan tempat yang sangat menarik bukan seperti dulu lagi yang tradisional jadi yang mampir ke sini pun adalah orang-orang yang terpelajar dan mengendarai mobil artinya orang-orang dari jauh pun datang ke sini untuk mencicipi jamur atau makanan lainnya karena sudah dikenal oleh masyarakat banyak sejak dahulu kalah sampai saat ini kalau kita berjalan di pintu keluar terlihat di seberang jalan itu adalah Masjid Al-Rahmah jadi mereka berhadapan-hadapan demikian sahabat sampai ketemu lagi di tempat-tempat yang menarik jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng terima kasih